. Memutus mata rantai penyebab COVID-19 Polres Pelabuhan gelar razia dan patroli. Razia personil Polres Pelabuhan dipimpin Kapolres Pelabuhan AKBP Muhammad K. dari Selam Kasim SHSIK, MSI. Dalam rangka patroli skala besar, Himbawan Kapolda Sulsel untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di kota Makassar, dilaksanakan razia di Jalan Nusantara Makassar. Sabtu, tanggal 4 Juli 2020, pukul 21 Wita. Ada pun jumlah personel yang dilibatkan yang terdiri dari Ditsamap Kapolda Sulsel, Dokespolda Sulsel. Dalam rangka patroli skala besar, Himbawan Kapolda Sulsel untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di kota Makassar, dilaksanakan razia di Jalan Nusantara Makassar. Personel gabungan Polres Pelabuhan Makassar serta polsek jajaran Polres Pelabuhan Makassar, turut hadir dalam tersebut waka Polres Pelabuhan serta kabatops, kompol gani SH, MH dan para personil jajaran Polres Pelabuhan Makassar. Saat dikonfirmasi oleh tim media Selebes Magazine, Kapoldres Pelabuhan Makassar mengatakan, Razia ini kami hanya menahan kendaraan yang tidak memakai masker dan helm, serta memberikan Himbawan untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dan menjaga keselamatan dalam berkendaraan. Razia malam ini kita akan laksanakan berupah Himbawan kepada masyarakat untuk memutus. Mata rantai penyebaran COVID-19 di kota Makassar, kami hanya memberikan teguran dan persuasif apabila ada pengendara tidak memakai masker dan tidak memakai helm, ucap Kapolres Pelabuhan. Demikian Safri dan Arianto dari tim liputan Selebes Magazine Blogspot Komakassar melaporkan.